Jadi saksi peserta pemilu sampai detik ini menurut Pak Guntur seperti saksi nikah saja. Saksi nikah hanya bilang di TPS itu bilangnya sah-sah saja. Dia tidak mengerti tentang apa itu teknis kepemiluan, teknis pungut hitung. Saksi di TPS itu adalah representasi dari partai. 80% tidak memahami teknis pungut hitung. Sampai jumpa lagi dengan saya di Gazibu NHS. Tentu saja dengan Nur Hidayat Sardini. Saya kedatangan tamu, mau dibilang istimewa juga memang istimewa. Mau dibilang orang biasa, memang orang biasa. Saya akan sapa Guntur Suhawan. Masih nama itu? Siap Bapak, masih? Tidak, diganti-ganti? Tidak, itu pemberian orang tua yang Guntur itu ada sejarahnya sama Suhawan. Apa itu Guntur itu ya? Guntur itu bisa diartikan petir kalau menurut KBI. Bredek. Tapi Suhawan itu adalah yang baik pada waktu siang. Malam-malam jadi maling. Saya tidak tahu itu. Yang penting adalah kita mempunyai suara menggelegar, tapi mengkonsistenkan niat. Ini belum saya klarifikasi. Kalau Suhawan itu artinya? Suhu itu baik. Hawan itu adalah hawa atau siang. Siang. Iya. Kalau malam? Malam tidur. Kirain siang. Iya kan, kalau Anda jadi siang KPU, siang malam KPU juga. Siap. Bukankah siang KPU, malamnya juga KPU malam. Tidak ada ya? Tidak kita masih menjaga integritas ya? Bukan, karena itu satu-satunya yang Anda memiliki ya? Siap. Perasaan tidak punya apa, tidak punya hal lain kecuali. Hal lain. Kecuali integritas. Karena memang dari saya mengurusi kepemiluan itu murai dari zaman PPK. 15 tahun kaya deh. Lebih sampai 20 tahun ya. Kita mengurusi kepemiluan itu, sampai otak kita ya bahasanya di situ ini otaknya hanya kepemiluan-pemilu. Saya juga dengar cerita dari orang, kalau ngelindur pun pemilu. Kira-kira seperti itu. Karena di otaknya isinya itu saja. Jadi pekerjaan di KTP kolomnya apa? Nah, kolomnya pekerjaan ya KPU. KPU. Cangka-cang agamanya juga KPU di kolomnya. Tidak, tidak. Kalau agama sudah pasti ya? Insya Allah. Tidak akan kemana-mana ya? Insya Allah. Khawatir juga karena semua itu pikirannya itu KPU. Ya kan? Ngelindur pun ya. Ngigau pun KPU. Agamanya pun juga KPU. Nah, itu tidak. Tapi kalau ngelindur bisa saja. Seakan-akan sudah purna dari KPU, masih ingin bekerja seperti KPU. Itu kalau itu pos-pos sindrom itu. Nah, setelah langsir dari KPU, apa yang dikerjakan? Ya, karena otak pikiran itu sudah melekat ke pemiluan. Bagaimanapun pasti mencari celah-celah atau lubang-lubang yang bisa memberikan kontribusi kepada pemilu. Konkretnya itu apa? Konkretnya ya kemarin ada dalam partai politik yang misalnya memerlukan kita untuk bagaimana menganalisa, mengkaji tentang teknis-teknis kepemiluan. Jadi bahasanya KPU-nya partai lah kurang lebih. Nah, inilah yang kita lakukan kemarin. Juga pada waktu pilkada 2020 kami dipercaya oleh DPP Partai Kulkar ya, untuk memberikan stressing tentang strategi bagaimana saksi yang berkualitas, bermolar, atau saksi yang memang bisa dipertanggungjawabkan untuk kepentingan partai, untuk mengawal suara, mengawal pemilih, mengawal hasil inilah. Tulitan di Jawa Tengah itu, itu khas Jawa Tengah atau nasional? Nasional. 80 persen saksi tidak paham. Apalagi di Jawa seperti itu, mohon maaf ya. Mungkin di daerah luar, mungkin. Saya kira semua, karena dari kajian kita kemarin pada waktu saya menangani di Jawa Tengah dan seluruh Indonesia untuk kita diskusi dengan teman-teman, sama persoalannya. Bahkan lebih parah. Bahkan seperti ini, saksi yang ada di TPS misalnya, kelengkapan di sebuah KPPS itu ada saksi, ada pengawas TPS. Orang bisa pada waktu proses penghitungan suara, ini dikatakan sah, ini tidak sah. Ini yang dibaca tidak sesuai dengan konteknya misalnya, coblosannya mengarah ke sebuah A, yang dibaca B, semuanya Dian. Calegnya yang dibaca ini partai A, calegnya nomor 2 misalnya, yang dibaca, coblosannya fakta seperti itu. Tapi ketika dibaca, calegnya A, partainya A, bacanya tetap calegnya C atau nomor 4 misalnya. Itu memang dikondisikan dalam kepentingan-kepentingan, apalagi menuju ini. Pemilu-pemilu yang sangat pragmatis, menuju ke era itu kalau saya mengatakan pemilu 2024 ini adalah pemilu yang harga cabai akan naik. Karena pemilu? Iya. Apa itu maksudnya? Harga cabai kan cabai merah kan? Ini otomatis pemilih itu sekarang, karena ini memang dididik ya, dididik oleh hal kepentingan saya tidak tahu. Mereka, jujur saja kalau tidak ada, kalau dulu, zaman dulu saya masih di KPI itu saya dengarkan, itu bahasa masyarakat masih berkata polsek. Apa itu? Pol-poliseket. Setinggi-tingginya Rp50.000. Iya, Bapak. Tapi sekarang tidak laku lagi. Sekarang harga cabai akan naik 24 tahun lagi pasca COVID ini ya. Cabainya cabai merah. Iya, cabai merah saja kiluannya akan mahal. Mahal. Ini realitas di lapangan. Dan pembeli cabai, penjual cabai merah juga mahal. Nah, itulah. Uangnya banyak. Iya, kurang lebih seperti itu. Mengakar kemana-mana. Dan itu saya kira memang terkondisikan agar mereka itu tidak repot-repot lah. Beli saja di pasar kan, tembak saja ya. 300, 200. Tapi hati-hati, pemilih sekarang sudah cerdas. Iya. Atau segini, Pak. Tentu. Cabai merah lebih pedas atau lebih tidak pedas? Tapi tetap saja pedas. Iya, walaupun pedas tetap saja, yang namanya orang-orang suka cabai tidak akan kapok. Oke. Nah, itu kan kesimpulannya begitu. Nanti tidak akan kapok bahasanya cukup. Sebenarnya, Pak Guntur ingin menggambarkan bahwa besok itu partai yang berwarna seperti cabai akan mengurita. Punya segala-galanya sekarang. Secara... Sumber daya material juga punya. Secara realita memang tidak kita pungkiri ya, kenyataannya. Karena pemegang kuasaan dimanapun legislatif, eksekutif di daerah, apalagi di Jawa Tengah ini. Dari event pusat sampai daerah. Iya, bupati, wali kota semua didominasi. Bagaimana dia akan mengumpulkan pundi-pundi itu kan secara otomatis sangat ringan. Itu terasa sekali di Jawa Tengah? Terasa, terasa. Apa yang dirasakan? Ya, yang terasa misalnya kebijakan mereka. Bagaimanapun ini yang kita rasakan di masyarakat. Misalnya, sebuah pepati atau wali kota eksekutif kita pegang ya. Dia akan mengkondisikan sampai ke tingkat yang dikatakan struktur masif. Itu akan dicoba untuk dilakukan. TMS itu. Terus struktur masif misalnya dia akan mengerahkan tingkat camat kepala desa. Bahkan dia berkata dalam tanda petik misalnya, Kalau daerah ini tidak menang, ya udahlah, bantuan nanti akan terhambat. Bantuan dari mana? Ya, sebetulnya kan kalau logika pakai dana aspirasi, saya mengatakan bahwa dana aspirasi itu sebenarnya dari mana? Kan tetap dari APBD. APBD? APBD. Tidak ada kan dari dana khusus dari kawarten. Kalau caleg level provinsi kawasan kota, tapi kalau pusat kan APBN, Dari sekretariat jenderal ya, DPRRI misalnya. Logikanya kan Bapak, sekarang pendapatan dari APBD atau APBN, itu kan salah satu kontribusinya juga dari rakyat kan? Karena bahasanya dari rakyat, oleh rakyat kan untuk rakyat. Tolong jangan dibedakan dong. Artinya apa? Emang ada perbedaan sama? Ya, perbedaannya kalau daerah ini tidak berkontribusi kepada kekuasaan. Tidak cabai merah tadi. Iya, itu kan otomatis akan terhambat bantuan dan sebagainya. Tapi kan tidak bisa, karena di situ masyarakat juga membayar pajak. Semuanya kan? Tidak ada kan pajak ini. Dibeda-beda kan tidak ada? Besarnya cabai merah juga karena rakyat. Iya. Bantuan-bantuan yang kemudian diklaim sebagai bantuan kelompok, itu kan sebenarnya kan uang rakyat. Pajak rakyat. Betul. Tidak ada perbedaan, Bapak. Misalnya orang A, orang B, orang C, pajak kendaraannya beda-beda kan tidak ada. Ketentuan tidak ada, kan sama kan? Haknya sama, kewajibannya juga harusnya sama dong. Itu banyak yang ditemukan di bawah? Iya. Itu kenyataan realita. Jadi ada dalam tanda petik, misalnya dalam tanda petik itu doktrin gitu ya, mengintervensi, bahwa kalau daerah ini tidak menang gitu ya, kurang lebih akan menjadikan persoalan nanti bahasanya, ya nanti tidak akan saya kasih bantuan lah. Itu tidak bisa. Rakyat itu tidak jangan begitu. Kalau pakai dengan dana APBD, saya tanya aspirasi sumbernya dari mana? Dari APBD kan? APBD kan tidak bisa dipilah-pilah. Ini kecuali dari keuangan internal sebuah partai. Itu silahkan. Tapi kalau menggunakan aspirasi, menggunakan masjidana APBD, APBD miliknya rakyat semua dong, masyarakat semuanya. Dari anak kecil. Bukan miliknya rakyat semua, tapi memang miliknya rakyat. Dan tidak boleh di... ini miliknya sebuah kepentingan tertentu. Yang begitu siapa kalau gitu? Yang berperan dalam mempromosikan capi merah. Ya saya kira kalau posisi dalam seperti ini, memang ketika sebuah, mohon maaf ini, sebuah kekuasaan itu memang sudah kepegang dan menggurita, memang hal itu bisa bergerak dengan sendirinya secara refleks. Nah inilah yang harus kita mencoba untuk... Sikap pemilih, apakah masih seperti yang dulu-dulu, selalu ingin mewelcome, menunggu politik uang? Atau masih seperti juga? Di kamar yang kita temukan, rasa-rasanya, 2.254 kata 2.4. Ini saya kira kalimat 2, dan akan naik menjadi 4 itu, saya kira lipatnya akan 2 kali. Apa itu 2, apa itu 4? Kalau dulu itu bahasanya misalnya 1 kali, sekarang dia berhak untuk berkeinginan menerima 2. Kalau sekarang kan 2-4, lipatannya kan 2 kali. Oke. Jadi sekarang yang kita temukan di masyarakat, kalau you mau jadi calak, kalau berkontribusi sekian, sekian dan itu memberikan taburan kepada person pemilih, kalau nilainya misalnya dulu, maaf ini misalnya cuma 1 lembar, nah itu sekarang mereka akan menerima yang lebih, kalau mau berkeyakinan. Itu pemilih yang akan menerima. Pemilih sekarang sudah mintanya, banyak di daerah-daerah Jawa Tengah ini, hasil kami keliling itu. Standarnya misalnya ada satu pemilih mintanya 300, ini mintanya sampai 400, ada daerah tertentu itu sudah tinggi grade-nya. Itu pemilih ya? Pemilih. Yang meminta ya? Yang meminta. Kalau karena apa? Karena sebuah calak itu pasti akan berkompetisi, untuk memberikan menabur. Karena untuk berkeinginan, untuk mereka jadi menghalalkan segala cara, dan inilah demokrasi yang memang sangat kompetitif untuk memberikan kontribusi kepada pemilih berpragmatis. Inilah kegagalan sebuah demokrasi seperti ini. Iya, dan saya rasa itu pendidikan politik, civic education yang kemudian tidak berhasil. Iya, karena memang apakah memang tidak berhasil atau memang dikondisikan seperti itu agar rakyat kita, karena mungkin jujur aja mungkin bohir-bohhir politik juga, mengondisikan. Kalau menurut Pak Gunter, mana yang paling kuat untuk melakukan distribusi cabai merah di bawah? Ya, kalau distribusi yang mereka lakukan pasti akan secara mengoptimalkan, karena apalagi dengan kepemilihan 2004 ya. Ini pasti calak-calak sebuah partai itu pasti akan melakukan semua. Melakukan apa? Melakukan politik uang. politik uang. Kenapa begitu ya? Karena bagaimanapun dia, calak itu dijiwai, tidak memikirkan bahwa saya itu wakil rakyat, tetapi saya mencoba untuk menjadi pekerjaan yang memang menjadikan ladang untuk sebuah pekerjaan. Itu masih jiwanya seperti bukan wakil rakyat. Oleh karena apa? Karena kami dasari hasil kenyataannya, mereka mencoba-coba daerah tertentu itu memberikan kontribusi untuk memenangkan sebuah calak, tetapi, ya mereka, masyarakat yang mencoba untuk memberikan calak itu tidak mendapatkan kontribusi selama proses mereka jadi. Sudah selesai urusannya, karena tadi sudah dibeli harga paksa, sudah selesai. Sekali tercapai, yaudah ya. Yaudah. Dan itu kenyataan real. Banyak kan, pemilih yang sudah memberikan itu, ketika dia ada persoalan, mereka lupa. Di belakang hari. Di belakang hari, dia ada kendala, misalnya mau masuk sekolah repot, tidak peduli lagi. Ada kesehatan, tidak pernah jenguk. Bahkan mungkin, tapi kalau sekarang musim-musim mau menuju ke pemilihan, wah pada aktif. Saatnya sekarang. Saatnya sekarang mereka berbaik hati. Jadi artinya kan, sebagian rakyat kita juga, karena sudah kuat ya, kecerdasannya, lalu meminta kepada calak misalnya, ya, tetapi jumlahnya dua kali lipat. Iya. Tarlah misalnya, pemilu yang terakhir itu, 200 misalnya, mereka pasti akan minta 400. Iya, kurang lebih, kalau memang mereka akan titik aman, dan yang resiko lagi, ini saya sampaikan ini, gambaran dari kita, bahwa calak-calak sekarang juga harus hati-hati. Karena apa? Kenapa itu? Ya, pemilih sekarang cerdas. Sana diterima, sini diterima, ini diterima, kanan-kiri oke. Oh, kanan-kiri oke. Dia mengembulkan pundi-pundi itu, ketika dia nanti akan melakukan ikhtiar politiknya sebagai kontribusi dia di TPS, dia akan coblos semuanya. Jadi, karena konsekuensinya dia sudah diberi, oke, saya coblos, ini saya coblos, ini saya coblos. Enggak enak, sudah terima. Akibatnya nanti, ini teman-teman penyelenggara waspadai, surat suara tidak sah akan. NBPP ya? Akan banyak nanti surat suara tidak sah. NBPP apa? Nomor pirowani pirowani itu. Itu yang akan terjadi ya? Insya Allah. Pemilu 2024 juga akan menguat? Ya, menguat. Kecuali, hasil dari kita mencoba ini ya, mengutak atik, mendengarkan cuara. Kecuali di dalam urusan pilpres. Pilpres beda? Beda. Kalau pilpres itu memang idealisme. Dia, saya dengar di masyarakat, di kelompok-kelompok, diskusi di tingkat lingkungan terkecil, misalnya RTW, itu sudah membicarakan tentang pilpres. Kalau pilpres, dalam tanda petik, tidak dikasih uang saja, dia pasti dalam batinnya sudah berbicara sendiri. Inilah kelebihannya di pilpres itu. Misalnya ada capres berapalah, itu sudah punya keyakinan. Dan itu tidak bisa digoyahkan. Itu kecenderungan umum ya? Kecenderungan umum kalau pilpres. Tapi kalau caleg, ya pasti. Legislatif ya? Legislatif ya? Legislatif itu pasti akan menggunakan cara-cara seperti itu. Iya, iya. Karena dia dua. Saya pernah gini, Pak. Saya kembali ke soal saksi tadi. Saya lihat pemandangan yang biasa ya. Selain tadi saksi itu hanya petentang-petenteng, pelungah-pelunguh. Iya kan? Juga sok merasa jadi orang penting, lalu dia jemak leha-leha ya. Lihat prosesnya juga asal aja. Lalu nanti jam 12 sudah banyak yang pergi, pulang entahlah gitu ya. Saya pernah nanya itu, kenapa Anda pulang? Ini kan proses masih belum apa-apa ini. Pemutaan suaranya belum rampung. Jadi dia jemak leha-leha disitu, udah itu mikir yang lain. kalau gitu kan, tapi kan mereka nanti calon peserta pemiru itu minta supaya menang. Lalu marah-marah sama KPU, marah-marah sama Bawaslu kan. Diadukanlah semuanya, dilaporkanlah semuanya. Saya lihat apakah juga akan terjadi di pemiru 2024. Saya kira ini, kalau teman-teman partai politik itu tidak menempatkan saksi itu layaknya sebuah saksi yang mempunyai kababel, atau asal-asalan nanti dalam akan terjadi. Tetapi, kalau teman-teman partai politik yang mempunyai kepentingan sebuah kepemiluan itu adalah partai politik baik itu presiden juga diusung oleh partai politik, legislatif juga diusung oleh itu yang punya kepentingan dengan partai politik. Sedangkan proses itu mau lama tahapannya, mau proses itu panjang, ditentukan hari itu, ditentukan saat itu antara jam 7 sampai jam 1. Itu loh tempatnya di TPS pemilih memberikan kalau itu tidak dikawal, kalau itu tidak diantisipasi dan diyakini proses untuk dijaga pemilihnya, dijaga suaranya, dijaga TPS-nya, nanti akan berimbas oleh karena itu sekali lagi kalau teman-teman partai politik itu tidak punya kepedulian untuk menciptakan saksi yang berkualitas, yaudah jangan nanti tahu-taunya protes protes mengajukan KMK tidak menganfaatkan haknya iya itulah pasti itu mesti akan wang anggap saja dia tidak punya kos tidak menunjukkan saksi nanti direkap dipermasyarakatkan pada perusennya di bawah dia tidak jadi saksi ini kerugian besar oleh karena itu sebetulnya teman-teman partai sudah sadar bahwa saksi itu betul-betul capable harus dididik sekarang sudah tumbuh sudah sudah ini lumayanlah saya lihat dari teman-teman partai sudah sudah menyadari seperti itu bahkan sudah menempatkan saksi tapi ini kalau partai yang cukup untuk mendidik kalau partai yang setengah belum paham harusnya sudah mulailah bergerak dan partainya banyak lagi sekarang yang partai pendatang baru mungkin kalau mau mematkan saksi semua di TPS kosnya tinggi tapi sebetulnya tidak seperti itu kalau saya dalam kontak yang kami mencoba untuk membuka takbir TPS tidak harus seperti itu bisa saja saksi itu direkut dari kader-kader yang memang sudah tumbuh kalau dia itu strukturnya jelas sampai ke tingkat desa itu ada kepengurusan sampai ke tingkat ranteng itu ada kepengurusannya jelas bisa dijadikan saksi saksi itu harusnya kader sumber daya manusia tapi rata-rata mereka tidak sumber partai itu tidak punya sumber daya sampai ke tingkat bawah mereka asal comot apalagi dokterin dari atas misalnya ini harus ada saksi sudah lah bawah montang-mantai ngambil saja saksi yang ada kemarin dalam proses yang belum memang kita kuatkan itu kan saksi hanya seperti saksi ningkah saja saksi ningkah hanya bilang di TPS itu bilangnya sah-sah saja dia tidak mengerti tentang apa itu teknis kepemiluan teknis bungut ditung ini sangat merugikan karena memang saksi di TPS itu adalah representasi dari perwakilan partai untuk mengawal suara untuk mengamankan suara untuk menjaga suara itu masalahnya kenapa? tidak terisi atau bagaimana? mereka rata-rata dalam rekrutmen saksi itu asal-asalan dulu prosesnya dari pemilu ke pemilu yang dulu itu asal-asalan mereka pada waktu hari hanya sudah mepet tinggal mengambil surat mandat pada saksi mengambil orang jadi orang di KG5 juga diambil oleh asal-asal tidak mempunyai dasar sehingga mereka tidak tahu apa yang dikerjakan oleh penyelenggara pemilu misalnya masalah ini mengisi C1 atau itu pelanggaran ini substansinya itu masuk kategori pelanggaran atau tidak atau itu dianggap sebagai hal yang melanggaran itu mereka tidak mengerti mereka hanya bilang saja dibacakan sah dibacakan sah di saksi nikah begitu ya ya saksi nikah kan saksi nikah kan jarang yang bilang tidak tapi saya 30-45 kali jadi saksi nikah itu kan pelajaran terhadap saya juga kan bilangnya sah sah aja ya tidak pernah memasalahkan proses tidak pernah dia protes itu terus saksi nikah bilang protes itu coba syarat-syaratnya belum komplit saya tidak dipenuhi ya jadi misalnya kalau saksinya itu tidak bisa wah syaratnya jangan-jangan tidak bisa ini lalu dirunuhi lagi prosesnya karena hasilnya jadi begini gitu ya jadi saksi peserta pemilu sampai detik ini menurut Pak Guntur seperti saksi nikah aja hanya bilang ya atau tidak aja iya proses kemarin seperti itulah inilah pada waktu itu kami paparkan di dalam sebuah partai ya yang merekut kami untuk mencoba kami bukan orang partai kami bukan rekutmen oleh orang partai tapi kami yang betul-betul menghilhami secara teknis untuk dimanfaatkan untuk kepentingan mereka tapi kepentingan yang memang teknis sehingga kami nekankan saksi salah satu adalah kepentingan sebuah partai yang untuk mengawal suara menjaga suara bahkan sampai hal yang menjadikan kewenangan diberikan mandat kepada partai untuk proses pengut hitung itu yang mengawal adalah saksi bagaimana kalau saksinya tidak capable mereka hanya dapat uang 100 misalnya atau kurang dipotong mereka cuma duduk merokok nanti izin pulang tahu-tahu nanti suruh tanda tangan berita acara selesai ada tidak tahu prosesnya apakah itu dikatakan pelanggaran itu tidak tahu itu dominan rata-rata kemarin dalam proses seperti itu karena terbukti pemilu-pemilu sebelumnya dari 2019 ke sana sampai 2020 bilgkada sampai ke tahapan ini bilgkada 20-22 terbukti terbukti seperti ini apa karena kurangnya jumlah kalau kurangnya jumlah bisa diketahui atau karena kapasitasnya mereka tidak ada tidak ada kebeduan dari partai itu untuk merekut saksi menjadikan bahwa mereka itu menjadikan ujung tumba untuk mengawal suara tidak ada hanya asal-asalan bahwa persyaratan sebuah kelengkapan dalam TPS misalnya dalam KPPS itu ada KPPS ada pengawas TPS ada saksi itu untuk memenuhi aja mereka juga kalau mungkin ada berisiko kalau menempatkan saksi banyak mungkin kosnya tinggi kan itu juga ada berisikonya tetapi menurut saya dengan kos tinggi apapun saksi itu sangat diperlukan dikuatkan secara teori karena seperti Anda sampaikan tadi bahwa saksi peserta pemilu adalah duta 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 dari partai politik peserta pemilu itu sangat penting karena dia akan mengawal pemilih mengawal suara menjaga hasil itu salah satu kesejaan kenapa kalau proses rekapitulasi itu sudah second kedua dalam proses jenjangnya yang utama itu tentang pungut dihitung pertama kali di orang pemilih itu menentukan hati ini saksi yang dimaksud Pak Guntur itu yang di TPS saksi di TPS baru kan nantikan saksi rekapkan itu rekapkan hanya melanjutkan mengawal saja proses yang sudah tapi kecurangan kecurangan yang muncul itu sering dilakukan juga di TPS enggak itu menurut saya pangkal itu pangkal pokoknya Pak Guntur sering mendapati itu Pak saksi yang punya performa seperti itu banyak yang kemarin itu saksi tidak tahu persis hal-hal-hal itu dari hasil-hasil kita makannya kemarin kami mencoba untuk paparkan bahwa saksi ini adalah saksi yang harus kapabel paham persis inilah kami mencoba tidak urusan saja kalau saya lihat ini saksi itu kan harusnya memelotorin terus betul tapi saya lihat lebih banyak ngobrol boleh ngobrol orang rokok aja nanti di luar makan kan begitu jangan-jangan mereka enggak paham juga apa yang harus dilakukan jarang saya menurut data kami bahwa saksi yang ditempatkan di TPS itu kemarin pada waktu pemilu sebelum-sebelum ini atau yang dulu-dulu itu hampir saya katakan 80% tidak memahami teknis pungut hitung bagaimana mau menjadi saksi tidak tapi tidak paham mau ngawasi enggak tahu yang diawasi contoh di pengadilan menjadikan saksi ahli pasti harus memahami menjadikan saksi fakta mesti harus memahami itu enggak paham gimana itu sih kerjaan enaknya juga itu itulah kurang lebih oke Pak Guntur thank you banget singkat sekali terasa ya padahal waktu sudah cukup ya sebenarnya bermanfaat ya thank you Pak Guntur sobat kita akan swadi kali kesempatan sip